Mahalini dan Rizki Febiam sepakat bungkam perihal kabar menjalani operasi plastik terutama di area hidung. Keduanya pun pulih menunjukkan kekompakan ketika tampil di sebuah acara TV. Mengenakan busana berkonseping kemunculan perdana Mahalini dan Rizki yang pamer wajah barunya itu kembali diperbincangkan. Netizen sempat menyoroti gestur lini yang terkesan tak nyaman saat tampil di depan kamera. Kayak beda banget sangat disayangkan ujar netizen. Kayak nyesel Mahalini gak pede gitu banyak diamnya Iki yang banyak bicara. Mahalini kayak gak lepas gak pede gitu kayak malu-malu. Kayaknya gak hanya OP hidung aja ya soalnya jadi beda banget. Sebelumnya Mahalini sempat dikira mirip indah permata sari hingga Alisa Daguis kalah pamer wajah baru. Diduga Oplas Mahalini sempat mengeluhkan kondisi hidungnya dan membahas saran dokter untuk dilakukan tindakan. Mahalini suka pilek ya. Emang alerge debu dok jadi kongka hidung suka ngambang terus, mampet terus jadi flu. Ini tulang hidungnya bengkok. Hah? Iya soalnya aku berdampak sinusitis jadinya kalau gak dioperasi. Di sisi lain Iki juga dicurigai melakukan operasi plastik hingga sempat disebut mirip Roy Kiyoshi. Namun Rizky memberikan respon elegan bak artis sejati. Sementara itu Sule, ayah Iki, sudah sempat belak-belakan perihal alasan putranya menjalani operasi di Korea Selatan. Hal ini karena demi kesehatan Iki. Memang benar Iki menjalankan operasi di Korea. Iki melakukan operasi ada alasannya. Iki tidak bisa motong operasi hidung di sini sehingga ke Korea untuk menjalankan operasi. Minta doanya semoga Iki sehat kembali dan semakin bagus dalam bernyanyi.